Oke everyone, ini menarik banget, kami sudah cukup lelah membuat kami keringat jalan dari sana, dari sini, tapi bahagia, Alhamdulillah, betul. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya, ini adalah Bangsastra. Ya, ya, sudah keliling-keliling ke Ipoh, ke Kuala, Kuala Kangsar, kemudian kita akhirnya datang ke sini, tempat yang ingin banget kami tuju, selalu kita react, tentang bagaimana indahnya tempat ini, dan everyone proudly present to you, this is Taiping, welcome to Taiping. Bandar Taiping, Masya Allah, dan guys, for your information, bahwasannya pohon-pohon ini tuh berusia ratusan tahun, dan luar biasa, masih sangat asri, dan apa informasi yang Mistika tahu tentang Bandar Taiping? Jadi, di Taiping ini adalah, katanya, kota pertama. Oh, kota pertama. Kota Pertiara Pertama. Oh, betul sekali. Rumah Sakit Pertama. Rumah Sakit Pertama. Jadi? Pertama semua. Semuanya pertama. Jadi seperti cinta pertama ya, susah dilupakan. Mr. Adis, apa informasi yang Mr. Adis tahu tentang Bandar Taiping? Waktu itu kita pernah react video, yang menyatakan bahwa Taiping ini, Bandar Taiping ini adalah tempat, salah satu tempat yang direkomendasikan untuk pensiun di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di salah satu tempat yang terbaik untuk di seluruh dunia. Di dunia. Dan memang benar. Jadi, sekeliling tadi kita berjalan-jalan di sekitar Tasik ini, banyak sekali kaum-kaum yang berusaha, berolahraga, jogging, naik sepeda, betul sekali. Yang tua, yang muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya berolahraga di udara yang sangat sehat seperti ini. Betul sekali. Lihat deh, langitnya biru sekali. Betul. Dan salah satu indikator dari sebuah tempat itu masih sehat, ada burung, ada kerang. Oh, itulah indikator bahwa hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan bisa berdampingan. Wah, jadi langitnya masih gila masih masih balik. Betul, betul sekali. Karena indikator dari kawan-kawan yang baik adalah ya, kawan-kawan itu masih betah. Betul, masih ada ya. Korosan di sini. Betul, dan menganggap ini masih sebagai habitat dan ekosistem daripada mereka. Nah, seperti itu, dan mereka tidak terganggu karena memang rumah atau habitannya tetap dilestarikan. Betul. Seperti itu. Ya, deh, ada sampah loh. Wah, betul, nggak ada sampah. Ya, ini terlihat seperti ini karena memang daun daripada pohon yang di atas sini. Perguguran. Tidak ada sampah plastik ataupun botol minuman yang ada di sini. Wow. Dan dengan datang ke sini itu kita benar-benar minta angkel kita yang hari depan tersebut. Terima kasih banget, Bapak, untuk membawa kita ke sini jauh banget dari Kuala Lumpur. Dan akhirnya kita bisa benar-benar membuktikan apa yang selama kita reaksikan bahwa bandar Taiping itulah salah satu bandar tercantik. Nyaman banget ya. Nyaman banget. Tenang banget. Tidak terdengar suara. Apa kendaraannya? Motor motor. Terdengar tapi jauh sekali. Yang malah terdengar dengan jelas itu dekat itu adalah suara burung. Dan ternyata di sini tuh ada zoonya. Ada zoonya. Ah, insya Allah. Well known with the safari malam. Dan di sini tuh ada pon-pon yang luar biasa banget ini. Cantik banget. Ini bukan dibuat oleh manusia. Ini terjadi secara alami. Look at that. Beautiful. Dan juga selain pon-pon ini juga di sampingnya ada sebuah lake atau tasik di sebelah situ. Di tasiknya kita bisa ngapain aja tadi, Mestika. Kita lihat ada perahu-perahu ya. Perahu-perahu. Ada bebek-bebek kan. Ya, jadi di sini tuh bener-bener tempat rekreasi. Betul. Dan orang-orang ini olahragan serius banget ya. Dan satu hal. It's free. It's free. Masya Allah. Iya. Dan semua orang berjalan dong di sini. Tidak ada kendaraan ataupun mobil ataupun sepeda motor. Dan yang paling serunya, Mestika, di sini saya bisa melihat kayak ada monyet-monyet. Betul. Iya, karena di... Padahal ini bukan zoo ya. Hutan kan ya. Iya, betul sekali. Di sini bukan zoo. Zoo-nya di sebelah sana tuh. Tapi bisa kita lihat binatang ataupun hewan bener-bener berjalan atau hidup berdampingan dengan manusia. Seperti kalau siang-siang bisa ambil tikar, digelar di sini, bisa bobo. Kayaknya bisa tidur siang kayaknya di sini. Kayaknya nyaman banget. Itu di Indonesia. Itu di Indonesia, tapi di sini nggak boleh ya. Wah, Masya Allah. Ini burung-burungnya itu langsung terbang-terbang. Look at that. Gitu, ya? Hebat, hebat. Apa hebatnya? Hebatnya adalah, seperti tadi, ada manusia dan alam. Itu hidup side by side. Dan satu lagi. Apalagi? Ini kan kota, salah satu kota tertua di Malaysia. Betul. Kota yang pertama tadi disebutkan Malaimistika. Tapi, sampai sekarang menjadi pilihan utama untuk menghabiskan hidup. Betul. Atau menerapkan gaya hidup sehat. Biasanya, kalau saya ingat di Indonesia, kota-kota tua seperti di Semarang, kita sebut kota lama, atau di Jakarta. Jakarta, kota tua. Itu difungsikan hanya sebagai kota wisata. Betul. Bukan tempat untuk stay. Nah, ini di sini, sebagai kota yang salah satu kota tertua, digunakan untuk stay. Berarti apa? Pembangunan terus-menerus dilakukan. Oh, that's right. Sebenarnya berkembangnya zaman. Pembangunan dilakukan secara terus-menerus, tapi tetap dijaga juga bangunan-bangunan atau aset-aset lamanya, mister. Tanpa mengganggu. Betul. Nature. Kestabilitas ekosistem. Nah, beautiful. Dan yang datang ke sini itu bukan hanya orang Malaysia, loh. Iya, iya, iya. Gak cerita. Iya, maksud aku yang datang stay di sini, yang memilih pension ataupun pension, retire di sini bukan hanya orang Malaysia, namun orang-orang luar juga datang around the world. Ya, mancer negara banget. Dan setelah kita saksikan dengan mata kepala sendiri apa yang selalu kita reaksikan, itu terbukti sih, itu no wonder. Oh, that's a very big bird. Iya, lu bayangkan mister, ada burung-burung seperti itu di taman bebas, bersandingan dengan manusia, loh. Dan, apanya, masyarakatnya itu, apa namanya, mematuhi sebuah peraturan bahwasannya you cannot kill or hunt the animal around. Iya, 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 iya. Itu yang saya maksudkan, ada, bisa aja loh, bisa aja loh orang, malam-malam buru, ada yang usil gitu, pasang sebuah perangkap mungkin gitu mister ya. Kemudian, diambil burungnya dijual, itu langka banget kan. Sehingga pernah di sini. Burung itu kan langka dengan harga yang mahal pastinya ya kan. Betul. Wow. Beautiful. Beautiful, yang aku dengar tuh dari tadi gak ada suara mobil tapi suara burung-burung. Dominan ya. Dominan banget. Para burungnya. Beautiful. Dan orang-orang lari tuh serius banget loh guys. Mereka lari serius banget gitu. Karena memang, This is the place where you can find a balance in life. Insyaallah. Sengaja kita datang ke sini karena memang kita ingin membuktikan apa yang soal kita reaksikan tentang Malaysia. Alhamdulillah, ketika kita datang kita tidak hanya mereaksikan tapi... Bukan mitos belaka. Iya, bukan mitos belaka. Bukan sebuah omongan yang video aja namun kita datang untuk menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Bahwasannya terjadi keseimbangan alam, nature yang ada di Taiping ini. Dan memang dijaga. Oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan yang menyenangkannya adalah taman ini, itu jauh dari jalan. Jalan di situ, di antara Romantic Road dan jalan itu masih ada burung-burung loh. Betul, betul. Oh my God. Tentang saat kalau bisa lihat kalian ya, itu burung-burung yang terbang putih-putih itu, di padang ataupun lapangan seperti ini, enggak ada yang tangkap, enggak ada yang ambil. Kalau kita pasti, ya aku enggak bilang kita ya. Kalau mungkin aku pasti akan tangkap. Aku akan putih ini cage untuk my home acessories. Sekarang langka. Semoga kalian juga bisa mendengar suara-suara burungnya ya, guys. Jangan lupa. Anyway, siapa yang tinggal di Taiping? Boleh share komen-nya di bawah ini. How do you feel to live in Taiping? Oh my God. Environment-nya itu healthy banget. Vibesnya itu healthy banget. I love to be here. And I feel and I breathe very fresh air, for sure. Look at that views, guys. Wow. Cantik banget ini. You can see the reflections of the skies on this tasik. Masya Allah. Ini tidak ada di-edit sama sekali. Ini langsung banget. Alhamdulillah. Mistika, apa yang ada di imajinasi kamu saat ini? Kamu saat ini, aku bisa saksikan kamu duduk sendirian di sini. Apa yang bisa kamu imajinasikan saat ini? You're waiting for someone to sit here. Melihat sunset di sebelah sana, langit, dengan keindahan nature yang ada di sini. Siapakah inisial orang tersebut boleh disebutkan? Depannya T. Depannya T. Belakannya L. Belakannya L. Coba ditebak. Tengku Hasanam. Oh, I didn't say that. You didn't say that. I didn't say that. Wow, amin Mistika. Amin. Kita, iya, kemarin kita berdoa di Indonesia, kita berdoa di Jakarta, sekarang kita berdoanya lebih dekat. Langsung di Malaysia, ya kan? Semoga hasilnya lebih baik. Cantik banget itu Mistika. Must be so happy and so lucky for the citizens or our viewers yang tinggal di daerah sini. Mr. Ajis tak lupa untuk mengabadikannya. Sibuk dia. Oh, suara itu gak akan mungkin stres mungkin ya. Orang-orang yang tinggal di sini. Aku percaya bahwasannya di taman ini, Mr. Terdapat sejuta cerita. Iya dong, pasti. Karena ini cantik banget. Pasti banyak yang mau mengukir memori di sini. Sejak ratusan tahun, berarti ya? Betul, betul, betul. Banyak sekali cerita-cerita indah yang ada di sini. Banyak hati yang telah bertaut. Banyak hati yang patah juga mungkin. Betul, betul. Luar biasa banget loh. Ada keluarga yang bersatu. Betul. Kalau kalian yang pernah ke sini. Habis cerita apa? Cerita apa? Yang pernah kalian bikin di sini. Sama siapa? Jangan sampai ketahuan yang lain. Dan aku seneng banget karena kita selalu reak ini, Mr. Dan aku ketika reak ini, dia selalu bilang, Amaze. It's unbelievable. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita datang ke sini. You know what? Kenapa? Karena berkat doa-doa teman-teman. Betul. Viewers and subscribers juga. Ayo, Data. Rasakan sendiri pengalaman alam itu. Kami doakan kalian datang di sini, bisa mencoba. Wow, piknik di situ, Mr. Cantik banget. Apa? Lihat itu. Lihat ada dua pohon di situ yang isinya burung singwa. Betul, betul. Lihat itu. Puhu-dua teman ini. Ini semua tentang teman. Sekolah anak-anak murid ini. Wah, sekolah. Anak-anak sekolah. Sebenarnya sekolah Cina, ya. Wow, ini ponco lucu banget. We can walk right under the tree. Wow. Ini the last part. After that, we can do that. Yes. Okay. How they support the poncho. Wow. Instead of cutting down the tree because it's already falling down. And dia miring seperti ini. They support pemerintah. Tepiak kerajaan. Lihatlah bagaimana mereka support this branch. It's not only one, but so many part. So many corners that they support. Over there, over here. And also this way. Wow. Ini sih namanya. Sudah menjadi cagar alam juga, Mr. Iya, jadi bukan, iya, bukannya dipotong ya. Betul. Malah biarkan dia akan tumbuh ke donau. Betul. Betul. I'm amazed how they really maintain. Yes. Wonderful. Buaya, the nature, tidak hidup secara egois. Karena memang, can we live side by side with nature. Masya Allah, that's right. Masya Allah, that's right. Masya Allah, that's right. Mana warisan, kita ada lebih 49, apa, apa, yang pertama di Malaysia. Betul sekali. Wah. Terima kasih, terima kasih, Tidra, New Club, Sengkati. Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Angke. Oke, terima kasih. Bye. Terima kasih banyak. Nah, itu adalah pengalaman menarik banget kita. Bisa menyaksikan sendiri, typing, bandar typing yang benar-benar merupakan, memiliki banyak support atau fasilitas mendukung sebagai tempat untuk retired atau berpension, berpension. Dan betapa alam, haiwan, dan manusia berdampingan dengan sangat baik di sini. Betul sekali. Wow. Dan ternyata tidak hanya alam yang disiapkan ketika kamu mau pension di sini, mister. Fasilitas pun ada di sini. Rumah sakit ada. Rumah sakit ada. Ada hotel, pasar. Kemudian sekolah juga fasilitasnya ada. Dan pusat perbelanjaan juga pastinya banyak sekali disiapkan di sini. Oke, everyone. Ini menarik banget. Kami sudah cukup leluh. Bukan kami keringat jalan dari sana. Kita sehat ya. Tapi bahagia. Masih gilir benung. Betul. Salam. Baik, weib. Sampai ketai, weib. Sampai ketai, weib. Sampai ketai, weib. Itu tiga. Ayo, 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 sampai. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya? Sampai ketai, weib. Iya, weib. 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 Oh, oh, oh. Terima kasih dua super kami, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Baikkan ke Malaysia. Ramah-ramah. Ramah-ramah, kita lagi mau closing. Kita lagi mau closing. Tiba-tiba disamperin. Banyak juga sih. Tadi juga disamperin. Ada tiga atau empat. Masya Allah. Wow, terima kasih banyak orang Malaysia. Ramah, hangat menyambut kami. Dan itu semua untuk hari ini. Terima kasih banyak yang menonton. Semoga Anda menemukan ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa atas thumbs up. Jangan lupa atas channel ini. Jangan lupa atas subscribe. Abang saya, Bang. Masuk informasi ini. Hai, Ping. Malaysia boleh? Malaysia boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.